Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang pola pendisiplinan anak. Mengasuh anak sesuai dengan kehendak Tuhan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan agar anak tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Ini adalah tanggung jawab semua orang tua Kristen. Hal ini tidaklah mudah, apalagi saat anak sudah mulai menginjak remaja. Mereka akan mulai mengikuti teman-temannya atau kehendaknya sendiri. Amsal 23 ayat 13-14 dalam terjemahan bahasa Indonesia Modern Bible mengatakan, Janganlah menahan teguran terhadap seorang anak, sebab jika engkau memukulnya dengan tongkat, ia tidak akan mati. Engkau memukulnya dengan tongkat, tetapi membebaskan jiwanya dari maut. Walaupun proses pendisiplinan ini sangat alkitabia, kita juga melakukan tindakan ini dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan jiwa anak tersebut. Kata janganlah menahan dapat juga diartikan janganlah ragu-ragu atau janganlah takut. Pada saat mendisiplinkan anak, seringkali orang tua diperhadapkan pada keraguan. Keraguan ini timbul oleh sebab pemikiran bahwa pendisiplinan akan berdampak buruk pada hubungan antara orang tua dan anak. Tentu saja pendisiplinan merupakan tindakan yang tidak akan disukai oleh anak. Akan tetapi tindakan ini harus dijalankan karena itu diperintahkan oleh firman Tuhan. Meskipun ini akan mendatangkan duka cita pada saat diberikan, namun akan menghasilkan buah kebenaran bagi si anak. Amsal ini juga memilih menggunakan kalimat negatif. Ini seperti bentuk perintah larangan dalam pendisiplinan anak. Misalnya, jangan sentuh, jangan lakukan, engkau tidak boleh. Nah, saudara, di era modern seringkali kita disarankan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif dalam mendisiplin anak. Misalnya, lebih baik engkau lakukan hal ini dan itu. Atau, akan sangat berarti jika engkau berbuat ini dan itu. Dan kita menghindari menggunakan kalimat-kalimat negatif atau larangan. Pandangan ini tentu tidaklah tepat. Penggunaan kalimat negatif sama berartinya dengan penggunaan kalimat positif. Pikiran negatif sama bergunanya dengan pikiran positif. Pikiran negatiflah yang membentuk kita menjauhi minuman keras, narkoba, sek bebas, dan perbuatan-perbuatan kriminal lainnya oleh sebab timbulnya pikiran dampak buruk dari perilaku-perilaku tersebut. Firman Tuhan juga banyak disampaikan dalam bentuk kalimat negatif seperti Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berjina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan memiliki milik sesama manusia, dan lain sebagainya. Hanya menerima pesan positif saja, sama artinya melangkahi paling tidak separuh dari firman Tuhan. Penggunaan kalimat larangan dalam usaha pendisiplinan anak adalah merupakan cara untuk memberikan batas yang jelas bagi anak. Batasan tegas yang ditetapkan tersebut justru membuat anak menjadi lebih nyaman karena telah mengetahui sampai sejauh mana suatu perilaku diizinkan dibandingkan dengan membiarkan anak merabah-rabah dalam ketidakpastian. Pendisiplinan dengan menggunakan pukulan tongkat tidak dilakukan dengan semena-mena. E13 menyebutkan ketika engkau memukulnya dengan rotan atau tongkat, ia tidak akan mati. Sehingga pukulan tongkat tidak dimaksudkan untuk mencelakai atau bahkan membunuh anak. Penghukuman secara fisik memang menyakitkan, baik bagi orang tua maupun bagi anak sendiri. Namun hal tersebut adalah seperti obat yang pahit yang berkasihan menyembuhkan penyakit. Mengingat fungsinya sebagai tindakan pencegahan dan sifatnya tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Maka sebagai orang tua kita harus mengetahui saat kapan harus mempergunakan tongkat didikan ini. Motivasi orang tua dalam mendisiplinkan anaknya bukanlah berasal dari kemauannya diri sendiri. Apalagi didasari oleh kemarahan atau perasaan jengkel. Namun oleh karena tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan kasih Allah kepada anaknya. Orang tua tidak perlu ragu untuk mendisiplin anaknya, karena tindakan tersebut adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan sorga mohon hikmatmu kepada setiap kami sebagai orang tua dalam kami mendidik dan mendisiplin anak-anak kami. Agar kami boleh menolong anak-anak kami mengenal kasih Tuhan dan berjalan dalam track yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan dan berkati hidup kami sepanjang hari ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.